Rudi Ardiansyah menjadi bakal calon anggota DPD RI Jambi yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Provinsi Jambi, Jumat 23 Desember 2022. Rudi Ardiansyah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 2099 KTP yang tersebar di 11 kabupaten kota. Rudi Ardiansyah bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Jambi, menyerahkan dukungan yang diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Abnizal di kantor Komisioner KPU Provinsi. Rudi Ardiansyah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 2099 KTP yang tersebar di 11 kabupaten kota. Dukungan tersebut tersebar di Kerinci 11 dukungan, Merangin 122 dukungan, Sarolangun 34 dukungan, Batanghari 338 dukungan, Muaro Jambi 444 dukungan, Tanjung Jabung Barat 19 dukungan, Tanjung Jabung Timur 56 dukungan, Bungo 56 dukungan, Tebo 206 dukungan, Sungai Penuh 2 dukungan, dan Kota Jambi 687 dukungan. Rudi Ardiansyah menyerahkan sebanyak 2099 dukungan karena 99 sesuai dengan lafaz Allah Asma'ul Husna dan menetapkan waktu hari Jumat untuk menyerahkan dukungan ini karena dianggap sebagai Jumat berkah, merupakan hari baik dan penuh amal. Jadi kami menyampaikan 2099. Urayanya Kabupaten Kerinci 11, Kabupaten Merangin 122, Kabupaten Sarolangun 34, Kabupaten Patanghari 338, Kabupaten Muaro Jambi 444 orang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 19 orang, Kabupaten Bungo, Tadjung Jabung Timur 56 orang, Kabupaten Bungo sebanyak 56 orang, kemudian Kabupaten Tebo 206, kemudian Kota Jambi ini yang terbanyak dari yang lain sebanyak 687, dan Kota Sungai Penuh hanya 2 orang.